Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita kedatangan tamu-tamu besar dari wabarakatisi profil dan sekitarnya kita mengadakan pengasian yang tempatnya bergasta seberkantian jadi dalam kesempatan ini istri saya atau kami sebagai mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah sehingga teman-teman kita datang di rumah hari ini ini mereka mencuri dari Western DC ini teman-teman semuanya yang dari Western DC pada datang semua ini ketua kita Bang Faisal bersama-sama tinggal di sini juga Masya Allah sabar ke Allah mereka sudah kemudian nah ini emak-emak sudah sudah membuat itu membuat masakan hari ini ada ini apa namanya ekor ayam ini urapan atau sayur dengan kubur kelapa ini apa ini ada kulit ini dengan masaknya Masya Allah buka ini saya buka ikan ya maka ada Masya Allah ikannya masih di potong tengah ini ini goreng-goreng Oh iya karena gorengnya iya bener karena nggak tempat karena kalau ditutupkan panjang ini di oven ya tapi kayaknya kalau ikan begini kurang enak-enak digoreng sebentar kayaknya aku bukannya ini Masya Allah sate ayam sate ayamnya ini Masya Allah ini sate ayam yang sudah matang terus ini ada sayur tahu Oh ini apa namanya itu campur campur es campur campur es buah campur ini terus ini makanan untuk anak-anak banyak juga Masya Allah ini onde-onde namanya kalau kalau dalam mungkin namanya ada yang menyebutnya lain tapi saya bintang onde-onde ini tahu isi ini teman-teman saya Mas Ruli ini ya baru kenal hari ini Masya Allah kan oke oke di kok kita ya pangkut Faisal hal ini kok eh dulu kok enggak berdiri kesini mulai 2004 tuh mulai tuh kesini mulai di kok mulai mahrat itu dibetulin 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 wuhh bagus 2004 ya itu ya 2004 iya memang saya masih ingat saya masuk sini di 99 itu masih orang jilbab ini jarang istrinya ya benar itu benar yang di wah boleh itu menjamur wah iya memang di kita juga begitu kan mas Ruli ya mungkin mas Ruli masih kecil dulu jarang juga orang pake jilbab sekarang kayak jadi hampir kayak modis nah kemudian kan gini orang ini sekarang banyak salah sangka dengan Islam pertama dia tahu enak nih iya iya dia tahu anak bangsu masuk mendirikan insyaallah kalau dia di depan begitu gak diambil ambil ini latang surga ini makan aja mesti ditaruh di depan matanya kalau enggak makan makan maka ada pagi sana terus terus saya pernah pergi ini ya terus saya bilang eh itu rahsia keluarga udah ditaruh di lemari es ini ini bulan-bulan aku ada makan gak ketemu insyaallah maunya maunya dilayani terus jadi gini makanya abang bikin buku itu yang salat membangun peradaban dunia kan berat berat abang suka baca kini pernah enggak orang sering membalas kita tuh halifah-halifah di muka bumi terus dijadikan di bumi sebagai pak makmurnya kemudian salat adalah tiang-tiang agama kalau enggak salat itu menurutkan coba bayangin saya ambilnya di situ aja nah kebetulan saya kaitkan dengan apa bani umayah halifah pertama itu setelah harapan sedikan bani umayah kan umur pendek yang paling panjang abasyah terus dirajukan ke Spanyol nah itu gini ini kita kan angka berapa 1 ini angka berapa 2 ini angka berapa 3 ini disebutnya angka apa ini angka arab kan ini arabic numeral arabic numeral itu sebetulnya peradaban itu sebetulnya saling pinjam meminjam nah waktu itu di abasyah itu buku yunani buku apa itu dipelajari tapi akhirnya diislamkan gitu dikembangkan nah terakhir itu al-hawarizmi yang meleken algoritma dari al-jabar kan persamaan dengan pangkat dengan simbol dijadikan algoritma algoritma inilah cikal bakal jadinya komputer kita gak tau kan nah orang ahli komputer bisa hilang kita tuh berhutang putih dengan islam iya iya sekarang gini kalau saya sudah gak tau kalau imam imam tidak di gak ada ulil amri yang melindungi umat islam eh ginilah diubek ubek yang namanya agama afganistannya namanya syria yang namanya libya diubek kalau kita salah peng coba kalau misalnya Cina sekarang tadi duga itu Cina sekarang kalau ini Korea utara diem berarti kita kuat tapi kuat kita kuat yang bijaksana iya akil juga harus seimbang ini gak kan main tembak itu enggak ada burling dengan teoris coba bayangin nah disitu kita ceritain lagi jadi peradaban kita itu itu kalau baca bukunya Huntington itu perang yang akan datang itu bukan ideologi katanya bukan kena ekonomi kena budaya peradaban kan padahal sejarahnya peradaban itu seling tuker pinjem mana yang bagus diambil itu itu Islam mana yang bagus diambil mana yang gak kesuai dengan fikrah kita itu enggak coba bayangkan kalau kita gak kuat negara ini kita arti maksud saya itu bukan bulat bulat saya tidak setuju dengan perang nuklir itu perang pengecut kalau yang dimaksud negara kuat itu maksudnya gimana kuat itu begini kuat apa ekonominya apa kuat politiknya semuanya jadi gini kalau jaman dulu jaman jaman tanah kan tersebar dimana mana tinggal ngambil tinggal ini kalau sekarang gak bisa semuanya udah dipatok artinya apa ekonomi itu dibangun ekonomi itu industri contoh kita kita punya namanya kelapa namanya kelapa sawit namanya minyak itu dijual padahal menyual bahan mentah itu lebih murah dibandingkan dengan hasil jadi industri manajemen industri itu kalau diolah gini ngomong gampangannya aja deh merci itu katakanlah besi berapa sih beratnya merci itu katakan satu ton satu ton kalau besi enggak diolah satu ton itu berapa 400 dulu ya 400 ini beratnya cuman begitu ini harganya berapa dan bukan situ aja industri itu orang bekerja halal lagi kerja jadi buruk jadi apa jadi apa aja kerja nah sekarang apa ini terus terang maaf ngomong ya abang abang paling seneng dengan pks kenapa satu-satunya yang teguh enggak pecah yang lain udah berkolaborasi antara dia disini berantem yang namanya an itu udah pecah itu dimana iman kayak begitu nah tapi iman itu kenapa kena gak ada sumber daya uang wah gini batik takut orang kita mati enggak kayak zaman dulu itu yang namanya Muhammad Nasir aja jas itu tambelan yang namanya kasman namanya begitu sekarang saya syuting sedikit ya ini Alhamdulillah Mas Wani sudah nyampai dari Virginia baru saat datang ini Pak Faisal sudah agak lama Mas Ruli yang pertama tadi dengan ibu-ibu rombongan gimana lancar mas Alhamdulillah lancar bersama ikut Anu ya Frederick yang berarti jalan ini ya 15 ya cuman iya 15 15 ya karena lebih dekat cuman mau masuk Anu tuh mau masuk ke downtownnya Anu Frederick tuh agak-agak lambat tapi lancar tapi lepas dari itu udah 70 kok ikut Anu kok kok donton kok donton Frederick masuk maksudnya Anu jadi antara 270 mau ke 70 itu oke oke oh iya iya exit-exit yang itu ya saya istilahkan di donton putaran itu putaran masuk ke 15 ini memang itu agak ribut sedikit dan ada pembetulan jalan selalu selalu di betulkan lama belum selesai oke masyaallah kita mau selat duhur teman oke assalamualaikum oke oke kadang-kadang kadang-kadang yang disengaja banyak itu malah enggak ya oh ini kadang-kadang kita rencanain video tetk terus editnya semalaman tetk-tetk kagak ada yang nonton itu aja benar cewap banget ya giliran gak diapa-apain ini gue liat video ini kenapa ada yang ngedit itu udah seharian keluar cuma 25 yang ini semakin kita make up semakin gak ada ya emang iya ini teman ya ini namanya Andi Vlog ini teman youtuber saya ya kerjanya juga saya sama dengan saya satu tempat ya sengistirahat kemudian cumpang makan cumpang sholat dan cumpang makan hingga numpang sih semua udah makan disini ini cerita masalah youtube ini saya tertarik juga makanya saya ikut mendengarkan ini ini gak kadang-kadang orang kemarin terakhir 2 minggu kemarin itu ada 800 ribu gitu ya satu teman saya cek coba itu itu apa namanya subscriber naik cepet-cepet banget sampai saya lihat live-nya mas live-nya di komputer saya lihat ya kayaknya juga yang ini yang tahun kemarin video ini apa yang bagus tapi gak tau kita yang nilai kan orang lainnya kita yang youtuber yang lain algoritmanya itu yang kita gak paham dia berubah-ubah sih karena algoritmanya tapi katanya yang gue dengar dari temen-temen pokoknya kalau sekali udah udah gampang kalau udah harus banyak dulu ininya subscribernya tapi kalau pecah masih Rp12.000 memang gak akan mengangkat awal-awal Rp12.000 itu kelapa lah mbak itu kelapa ini buat temen-temen kayak mas Uri juga mas sabar nanti bikin video itu sabar aku dengar itu ada juga kalau dilihat di YouTube itu ada yang modelnya beli pernah dengar tapi kadang-kadang temanku bilang jangan beli nanti pas mau dimonetize bisa hilang katanya tapi gak ngerti juga beli pakai akun bank dia bayar Rp300.000 untuk ya Rp300.000 untuk berapa ya Rp300.000 dapat Rp1.000 jam tayang semua bisa dibeli followernya Instagram bisa dibeli iya bisa iya bisa begini biasanya tapi itu kayak kalau memang beli ya misalnya awal-awal beli tersebut gitu ya kadang-kadang kita gak sesuai yang pengen kita bikin kita beli misalnya video yang ditonton itu apa misalnya lucu videonya itu lucu jadi sampai harus ngikutin ke video lu harus bikin video itu lucu-lucu gitu kalau gak dirubah kalau mau dirubah emang harus sabar terus Anu apa itu subscriber itu juga ada yang gak permanen modelnya kan jual beli kalau sudah subscriber ya pindah lagi dia modelnya kayak ngerti juga orang-orang sebelumnya belum tentu nonton juga belum tentu nonton tapi hanya untuk persyaratan kan harus ada itu orang harus nyari itu jadi analitikan bisa dilihat dari seribu yang nonton paling satu persen sampai lima persen yang bagus yang bagus subscriber 20 tapi nonton jutaan nah itu bagus kamu gak bisa gak bisa dianu monetize walaupun nyata jutaan ini gak yang penting penontonnya dulu pak kalau penontonnya banyak youtube gak gak bisa dia kan perlu penonton buat naruh iklan itu cepat tapi dengan syaratnya yang itu yang berapa seribu subscriber dengan iya iya saya sih sudah maksudnya untuk jam tayang itu kebanyakan itu yang cari syukur itu memang lebih susah daripada jam tayang itu itu dalam itu kan syukur-syukur baru itu kan harus satu akun cuma bisa satu kali kan tapi kalau viewer suatu akun bisa nonton berkali-kali bisa saya punya temen tapi baru cek video aku tahu aku itu baru kalau gak salah ya satu bulan lalu di California dia dia mau ngetes jepret videonya itu 4M yang 6 bulan yang lalu bikin berapa 5.000 loh iya dia anu gak tahu kita ya jalan-jalan kemarin ke kampung India aku lihat itu tapi yang gue lihat sih videonya memang editannya bagus angle-angle dia bagus pakai 360 kalau salah ya bagus video menarik kayak game 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 aku lupa lupa bagus semua juga ada lagi pamatir dengan proses yang lama juga ada di Indonesia oh my God you so good kemudian ada yang konsisten pak menurut kita menurut orang iya iya memang iya yang penting konsisten aja kemudian kita harus mencana apa itu sebenarnya kalau kita mengetahui apa yang lagi ngetrend gitu tapi iya anu kalau untuk mencari viewing apa misalkan dulu kasus corona gitu ya corona tahun-tahun yang lalu itu yang ada yang teman di India itu sampai ke rumah sakit lihat orang itu lihat apa tapi di rumah sekitnya dia kebetulan enggak banyak tapi kalau itu memang youtuber semua jadi anu gampang artis 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 itu sudah terkenal kemudian kalau Raffi Ahmad youtuber juga kan jadi teman-temannya juga seprovasi dengan dia jadi nanti kalau bersini bersini akhirnya aduh ini terpasang kita sudah selesai tadi emak-emak itu berbanyak apa berpukar tukaran hadiah setelah pengajian tadi ini tukaran hadiah ya terus ini sudah selesai dan makanannya tinggal ini saya dibung kemudian di bawah pulang nanti dan acara mungkin segera berakhir karena sudah selesai semua dan tinggal selamat asar kemudian kita alhamdulillah ini pengajiannya sudah selesai semuanya yang mudah-mudahan membawa keberkan kepada kita semua yang disini maupun penonton semua keseruannya begini kalau ada pengasian rutin setiap bulan pergantian selesai selesai Terima kasih. 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 Terima kasih.